Hai 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 mas man kacauan kamu silahkan ngasih udah kan kita mengeret nek belakang ya sih nah ini udah perhatian ya siji kamu malen diling no mata ini mengeret diling no put kacau macamu aku mengeret ya put ini nyating mana mas itu nah ini pertama kali debesa mengadakan podcast dan sekarang kita sedang dimana kawan basiun cuntel kopeng salah tiga waktu Indonesia cuntel waktu Indonesia cuntel WIC ini lokasinya dimana ini lebih tepatnya di merbabu glamping merbabu 360 360 inggris 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 ya sebelah kiri saya ini nama saya Olga saya Mbak Siun saya Yudha Wirawan dan kita adalah serawung perjuangan tidak kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di BC yang kebetulan sebelah kanan saya adalah ketua baru yang dipilih secara paksa ya senyum indah di pagi hari tadi kenapa jaganya kok dilepas ada yang bilang kayak molen sang molen mencodot udah saya turuti yang demi kebutuhan kenyamanan mata yang menyaksikan gitu nah ini dalam rangka apa sih sebenarnya kita adem-ademan disini ya sebenarnya cuma ngisi waktu luang jadi cara-cara rekan-rekan ngisi waktu luang itu unik-unik jadi yang hobi foto ngisi waktu luangnya ya di alam di spot-spot yang anggapannya api padahal nggak ada moto mas enggak apakah harus memotret? enggak enggak ada kewajiban enggak ada sama sekali tapi kalau kalau enggak suka foto ya ngapain ikut ya iya ngapain terus teman-teman harus dimotret? banyak banyak yang motret tapi untuk segi kepantasan atau benar-benar itu kita kan perlu ini ya kita perlu melihat hasil nanti iya iya tapi pantas atau tidak pantas bukan jadi acuan kan? bukan karena tujuannya kembali lagi bukan itu bukan motret tujuannya apa mas? mengisi waktu luang tadi mengisi waktu luang berarti kamenya tidak perlu proper ya? enggak soalnya kan apa budget dan waktu sudah ditentukan enggak jadi emang itu tak loh menu itu oke oke misalnya ada teman-teman yang pingin datar aku punya HP tok buat motret gitu nah dari situlah rekan-rekan dipersilahkan gabung karena DPC jangan berpikiran beranggapan harus motret pakai kamera profesional enggak? dari apa yang kita punya seminimum mungkin ya misal contohnya 3310 3310 enggak boleh tuh enggak ada kameranya soalnya pokoknya minimal ada kameranya lah mas jangan nekat HP ini ada kameranya 3310 enggak boleh itu kalau mau ada yang gabung silahkan enggak usah takut senioritas atau apa ya kearoganan dan lain-lain kalau seorang masa siapa ya drone-drone di atas ada drone ini ini berarti enggak apa-apa ya pakai kamera handphone itu enggak masalah enggak masalah tostel boleh mas tostel apa itu tostel 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 koda juga ada mas film itu ya nyuci 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 foto di laundry terdekat lah ya karena kan eranya kan sekarang kayak berputar tau yang punya ditinggalkan pakai lagi betul jadi sebenarnya jarum fotoclop itu sesimpel ini dalam bermain-main dengan teknologi zaman sekarang kebetulan perusahaan memfasilitasi ya kita eh manfaatkan manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya ini sebagai salah satu bentuk refresh bagi rekan-rekan yang kangen manasi kamera atau takut satre macet ya gini ngisi waktu luang kayak gini nah ini mungkin mungkin perlu dilakukan dari daerah asal Ewin daerah asal dimana asalnya aslinya kota lumpia semarang semarang olga saya dari kudus kota kretek amat basiun saya itu asli ambar rawa tapi sekarang sudah menetap di wonosobo tapi kerja kerja di jarum kudus kok rumit hidup anda rumit sekali hidup seperti ini ya molen itu keliling mas molen itu keliling idr oke oke ya tadi malam ada yang motret apa jalan dayi eh jalan susu kok jalan susu jalan susu kebetulan tadi malam itu kan siapa eh apa ya pelangit mendukung mendukung semesta semesta mendukung jadi clear lah ya clear sky dan kebetulan dihitung oleh pakar-pakar antariksa kita itu weh milky winnya nampak jadi rekan-rekan sangat antusias untuk menarik ke mall terlalu oke memotret pakai kamera pakai kamera X-T3 nggak lah itu ngicil sih sah komperasi tadi malam kita bisa lihat bintang gini-gini itu ada ada orang cuman main tangan gini sudut kemiringan tangan kalau itu apa ya kalau peton mungkin kalau yang di suhu alergi dingin atau opo lah itu enggak cocok langsung eliminasi itu enggak enggak jadi banyak fenomena tadi malam banyak banyak jadi miliki kelihatan ada rekan yang dapat meteor juga itu secara apa skill yang tidak di asah bisa tertangkap oleh rekan-rekan DPC baik itu pakai device handphone ataupun ada yang pakai DSLR juga ada yang pakai handphone ada yang pakai handphone dapet saking mahalnya handphone dapat dapat Anda berharap saya bilang gak ya iya plot twist ternyata dapet dapet berarti orang masalah ya pakai handphone milikiw dapet semalam itu X-T3 itu pakai awal-awal mas yang sunjung ya iya tak singgahnya kameranya akhirnya ganti HP kita pakai bahasa Indonesia ya mas biar nggak susah apa yang belum ada di DPC apa mas misalnya kita butuh orang seperti ini speknya atau ada enggak mas kalau itu mungkin ini ya butuh orang yang bisa menenangkan jiwa-jiwa yang kocar kacin jadi soalnya kita itu terlalu random manusianya itu gimana ya nggak lolosayaan lah ya secara spek out spek dibilang sehat pada punya dokter pribadi oh berarti kan kurang sehat itu perlu di dibilang nggak sehat ya kita butuh orang-orang yang bisa mengatur itu oh karet karet seperti sego kucing tanpa karet ya ya karetnya dua gimana pedes pedes di solat sidik ya tapi tapi kalau menurutku bahwa filosofi karet itu menurut saya kurang pas karena kita itu seperti pasir dicolke ya ambiar diremet ya ucul tapi bisa ini pasir itu istimewanya bisa menyembunyikan bau-bau busuk telek kucing ya itu kesempatan pasir filosofis ya filosofis kembang pasir filosofinya telek kucing itu nah pemikiran-pemikiran seperti ini tidak akan bisa kita temukan ketika kita di area kerja wah gitu loh nah makanya untuk mengolah hal-hal yang bener-bener inovatif kita memang butuh keluar atau istilahnya kita foto trip nah disitu kita akan menemukan inovasi-inovasi baru oke yang bisa diterapkan di perusahaan 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 di luar mas pasir tadi loh oh iya iya pasir kita kita bisa singgirkan oh iya siap yang nilai-nilai positif kita bawa ke perusahaan tetep ada filternya ada filterisasi sebagai ketua seperti itu luar biasa luar biasa luar biasa jarang-jarang mau jadi diri sendiri gak sebagai anggota terbaru sebenernya ya terbaru yang ikut hari ini tapi terbaru lah terbaru yang sudah punya kaosnya kaosnya macam-macam apa yang dirasakan ketika pertama kali ikut di jarum fotoclub ini pertama kali ikut langsung mental mentalnya kenapa mentalku langsung down bukan masalah skill bukan masalah skill bukan masalah skill tapi karena cangkem cangkem gak bisa dibatasi berarti apa spek pertama tetep tetep hati tetep tetep tapi kemudian kok sedikit-sedikit ngikuti malah ya karena dimanapun tiap komunitas itu punya rules yang tidak 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 tertulis tidak bisa orang masuk komunitas mengikuti orang yang masuk tapi orang yang masuk harus mengikuti komunitas komunitas mawocoro orang cuma desa loh komunitas mawocoro semuanya lagi mawocoro itu yang dia maju maju karso aduh bahasa misalnya apa mas ya aku lah itu murah yang daya ini dari CSD jirbasuki mawobio komunitas mawocoro jangan sampai keluar bahasa sansekerta ya mas romeng 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 terus mulai kapan bisa beradaptasi setelah berapa lama bisa mulai beradaptasi mulai beradaptasi cukup lama sih mas 2 minggu gitu ya 2 minggu sangat lama itu sangat lama nah ini nah ini begini random random begini kalau pertama kali join terasa mentalnya kena kenapa masih memutuskan untuk lanjut kenapa enggak cabut ayah kok nekat nekat gini ma mental kena tapi ternyata itu jiwa juga nah akhirnya yang terpendam ini selama ini terkumpul bertahun-tahun bisa keluar ternyata ada temen-temen yang sama bodohnya ternyata dulu gak berani tuh sekarang mereka sekarang goblos gak bisa difilter juga mungkin itu bahasanya bukan mental kena tapi proses menyamakan frekuensi bisa beresonansi betul atau ini oh gil bosoni ini korporasi korporasi trainingnya jutaan ini buat temen-temen lain yang mungkin takut minder atau mungkin gear belum mumpul nggak apa-apa ya itu sudah seharusnya minder nah disini kita bisa sharing kalau tidak minder ada normal harusnya memang minder karena harus masuk di sebuah lingkungan baru ya tapi kan ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan ya coba dulu baru komentar cobalah atmosfernya itu jajaki atmosfernya baru anda berkomentar itu ada yang pertama kali baru ikut aja langsung gila sama gila langsung kalau inget ya mas dulu itu pengalaman aku minder memang di gear dulu nah sempet sama minder girmu apa girmu gear ku dulu awal tuh A6000 eh bukan apa A5000 Sony Sony 5000 nah itu 1C arm Sony gak ada ngekering gak ada tuh mirror apa mirrorless mirrorless yang versi paling rendah lah minder tapi ternyata setelah tanya-tanya mending dimaksimalkan pak coba bener aku sih gak percaya gak percaya karena kamu lihat ada yang seribu D mesti wah itu itu seribu D seribu D ada langsung tertarik klien skip diajak ngalas diajak ke hutan sebelum masuk klien skip sebelumnya memang sudah motret sebelum jalan DPC sebelumnya cuma foto-foto acara sih mas lebih tepatnya kayak oh acara rapat dokumentasi liputan ya terus ketika masih hasil puluhan yaudah cuma cepet-cepet mas gak tahu apa itu F apa itu shutter speed nah auto pakai mode auto lah terus join DPC ini niatnya mau ngapain pertama niatnya dulu kan pengen dolan tertarik ikut DPC tujuannya ngapain sih ikut ikut dolan mas ikut pikniknya itu karena gimana ya kesempatan untuk jalan-jalan itu kan kalau di corporate sedikit ya paling kalau kita paling kalau libur hari minggu terutama bagian ku libur hari minggu kok kan yaudah buat istirahat dirumah jadi Nek bisa pergi ngetrip artinya kesempatan hati jadi lebih luas gitu kan ya oke 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 terutama saya kan penakut sih mas kalau pergi sendiri tuh was-was khawatirnya kalau ada apa-apa tuh gak ada yang tahu hmm jadinya kalau butuh temen nah kebetulan berarti organisasi cocok ya buat jenengan hehehe hehehe bener-bener dia aja yang ngajak udah gas gas mungkin ada apa kata-kata motivasi untuk teman-teman belum gabung supaya gabung motivasi motivasi saya sih sederhana teman-teman 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 pokoknya apapun yang dikatakan sama member-member dpc yang sudah ada mbarki waj yang penting kita coba lihat dulu kondisi kita masuk nanti ngeblend ya iya ngeblend nanti ada kesempatan ikut ngece salah satu anggota ikut mas basiun sebagai ketua sepakat apa enggak dengan hal-hal yang diceritakan mas olga sebab yang termasuk member era-era baru ini itu adalah kesenangan-kesenangan yang kami ciptakan dalam komunitas dpc untuk merangsang inovasi-inovasi yang akan muncul dalam karya mereka dalam karya rekan-rekan semua jadi bumbu-bumbu itu memang sengaja kita masukkan entah itu gerakan cangkemolo itu itu hanya bumbu jangan kalian itu beranggapan takutnya dengan weh omongannya weh omongannya bukan itu kalau nge-dengan tahu hakikatnya nangis nge-dengan jadi dicoba dulu hakikat trip hakikat foto itu apa nanti tahu di sini fotografi level makrifat waduh seperti itu mas siap siap mes lanjut mes sudah nah saya pulang bahasian sendiri kan juga sebenarnya generasi bisa dibilang generasi kedua ya masuk dpc ya dulu siapa yang membuatmu tertarik untuk ikut dpc atau apa bukan siapa tapi apa nah nah begini dulu itu sebelum saya bergabung di dpc itu saya memang sudah hidupnya motret naik gunung motret naik gunung motret saya tahu saya tahu tidak perlu sombong lah jadi rekan-rekan harus tahu mas soalnya jenengan tanya saya jawab ini kebijakan penjawab sepatuku dokotibusi loh sepatuku iya 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 harus sombong ya bener dari hal itu ternyata kami mendengar di jarum itu memberikan wadah yang bernama waktu itu masih bernama jarum fotografi klub betul muncullah ketertarikan untuk bergabung dengan rekan-rekan yang ada di dalamnya siapa tahu nemu rekan-rekan yang sefrekuensi nah disitu terbukti saya dapat banyak rekan-rekan terutama konco hunting oke nah nah ternyata malah dapatnya lebih ternyata di keluarga DPC itu malah apapun difasilitasi demi tercapainya ee apa ya bukan goal sih demi tercapainya ini hajat-hajat hobis dari fotografi itu sendiri ya seperti ilmu seperti sekarang ini misal fototrip foto trip itu adalah benefit-benefit yang kita dapatkan di luar harapan kita malah jadi ilmu-ilmu itu mengalir dengan sendirinya dan secara gratis nah seperti ini kalau kelas-kelas fotografi itu mahal mas kalau di luar mahal apalagi sampai mendatangkan pembicara nah kita cukup di DPC serawong ngumpul sharing-sharing tentang foto omong kosong kita secara otomatis sudah menyerap ilmunya bahwa itu luar biasa menurut saya bagi perusahaan juga luar biasa sudah menyediakan wadah yang sebegini kompleksnya ya kompleks ya jadi memang keluarga ini memang tersusun secara rapi gitu dengan otomatis otomatis seperti itu dan banyak genre di sini wah luar biasa tidak sekedar landscape ya kalau genre di sini apapun jenengan mau ada pasti mulai dari event sunatan sunatan sampai landscape itu ada semua kajatan-kajatan itu walah banyak sekali genre-genre seperti itu berarti termasuk komplet jerit bahasanya komplet jerit komplet jerit jadi beda ya kompletin nenni kalau bahasa kita dikudus ya kompletin nenni nenni ya gitu komplet pakai U itu Mas Yudha ya oke WLGA kan beberapa kali pernah pernah ikut mendokumentasikan kegiatan di perusahaan ya iya apa yang menurutmu apa kegiatan yang menurutmu paling susah untuk didokumentasikan paling susah artinya tidak sesuai di luar kebiasaannya untuk motret misalnya kamu motretnya biasanya landscape di luar genre ya di luar genre yang kamu geluti genre yang tak geluti dulu ya kan landscape juga landscape landscape kesulitan yang paling tak alami itu kemarin Mas waktu perusahaan stadion sepak bola sepak fotografi apalagi sepak bola putri Mas apalagi lensa yang tak miliki ini lensa kebetulan yang pas waktu itu punyaku 35mm F2 punyanya 35mm F2 berarti untuk lapangan segitu lebar dan jauh ya harus motretnya dari jauh pakai lensa 35mm pakai 35mm kenapa gak pikiran pakai lensa wide 11-16 gitu biar semakin gak keliatan sebenernya ada lensa 12mm tapi manual capek juga yaudah pakai yang auto mana yang ada itu tingkat kesulitannya kalau skala 1-10 itu Mas 9,9 anda sudah menemukan hal tersulit di tim ini berarti belum soalnya perusahaan yang puluh ya tersulit ya gimana 9,9 tapi merasa puas gak dengan hasilnya dibilang puas pasti belum pasti belum itu pertama kali motret sport pertama kali motret sport motret sport sebelumnya oke lah motret sport motret sport eh tapi ibaratnya bukan yang bener-bener Mas jadi bisa ikut ke tengah lapangan oh nyaman jadi Masit luka jendingan ini tukang boton atau ini tolong jelaskan iya waktu seleksi masih boleh masuk lapangan oke kenapa tapi waktu main nah itu Mas kesulitannya bisa di sledding sampai bisa sledding masuk ke sledding itu mending Mas masih kelihatan orangnya boleh tiba-tiba jatuh ke kamera itu ya luar biasa nih itu pengalamannya kalau dibeli mahal ya itu mahal wah itu saya gaji saya gak mampu jangan ngomongin gaji di sini ya kan namanya mahal iya berapapun kan gak bisa ngebeli tetap iya sih pengalaman kok pengalaman nah berharap nah kalau sudah pernah mengalami hal sulit kira-kira kedepan apa yang ingin dipotret setelah ngerti landscape pernah nyoba sport yang merasa aku kayaknya harus motret aku kayaknya harus motret apa hmm kemarin impian di landscape sudah mulai terpenuhi ya mulai terpenuhi itu kemarin milky way semalam itu pakai HP juga udah dapet ya lumayan lah bisa buat pamer sedikit-sedikit wah sedaya lu HP dibang tonggo-tonggo wah iya 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 terus impiannya yang belum itu star trail nah star trail itu belum belum tahu caranya juga terus apa lagi ya kalau genre genre paling mendalami lagi sport karena cuan ternyata hmm kalau sport itu cuan cuan emang belum tahu liputan nganu ya reuni ya wah hehehe 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 atau menurutmu genre yang paling aneh apa mau ngawang telukin genre fotografi yang paling aneh yang paling gak biasa lah paling gak biasa atau gak pernah terpikirkan aku makro 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 kalau aku ya yang ini ya maksudnya yang bener-bener orang yang berdedikasi harus menggunakan pikiran harta benda dicurahkan all out lah masalah fotografi itu astrofotografi 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 astro yang ini ya maksudnya yang sudah merambah ke dunia nebula dan lain-lain wih gitu bukan sekedar mikir stetoskop stetoskop itu stetoskop ya melihat kerutan-kerutan bulan kerutan-kerutan kerutan dokter lo oh setengah ini ya yang bosnya apa mas kayak mas telebese teleskop 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 itu mas stetoskop jadi itu hidupnya tercurahkan disitu semua seperti itu mentak ke ragat mentak ke ragat newin nek saya masih sejauh ini masih liputan tentang reop oke jadi itu hubungannya sama dimensi lain juga tidak sekedar skill hard skill tapi juga soft skill tapi ini gak bisa berani-berani menyamakan frekuensi ya mas oke gak bisa berarti bahasanya ini ya dimensi tadi nah menurutnya yang paling aneh dalam dunia fotografi adalah fotografi kematian tuh jadi biasanya orang wedding orang sunatan orang reuni itu itu dokumentasinya tapi ternyata ada loh dokumentasi kematian yes dan masih jarang ya mas ya jarang karena memang gak semua orang punya koneksi kesitu dan tidak semua orang mau padahal cuanya gede ya karena hubungannya dengan dimensi lain juga dimensi perpindahan dimensi ruang dan waktunya berbeda serem itu tapi ya lumayan lumayan ada duitnya maksudnya ya dan itu kalau dipikirkan misalnya kita ngomong dalam hal apa komersil fotografi komersil yang paling sering terjadi yang rutin terjadi adalah kelahiran pernikahan dan kematian yang digaraikan biasanya yang pernikahan aja iya sama kalau kelahiran itu materniti paling gitu materniti waktu hamil atau tapi yang kematian ini sebenarnya juga ada iya iya mungkin juga banyak belum yang tahu kalau ternyata ada ada jadi di fotografi kalau mau masuk kemars itu ranahnya banyak tidak berarti kan gini mah tidak melulu tentang kita berbicara tentang kir 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 iya iya luas gitu loh luas ada tentang mental ya itu tadi kembali lagi hakikat ya hakikat menengi jeru 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 nah karena mungkin sudah panas kemriyip kemriyip bagaimana kalau kita kita akhiri dulu dan kita akan si bin bersama ya sesuai si bin ini sudah nggudal disini sudah nggudal sudah nggudal ya kesimpulannya bagaimana ya kesimpulannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di yang diselenggarakan oleh keluarga besar DPC itu adalah semata-mata untuk apa ya memfasilitasi harapan dan keinginan rekan-rekan iya yang mungkin tidak terjawab selama ini atau kami butuh butuh hunting butuh cari spot foto nah momennya seperti ini dan dunia fotografi tidak sesempit yang kita pikirkan betul kita akan lebih menemukan hal lebih luas lagi jika kita menemukan jaringan-jaringan seperti individu-individu dengan banyak genre tadi betul maka wawasan kita tentang fotografi disitu akan terbuka luas maka cobalah masuk ke DPC dulu maka wawasan anda secara otomatis dalam dunia fotografi akan terbentang luas termasuk mana yang jadi cuan mana yang mengasah skill secara otomatis ilmu-ilmu banyak jadi bagi anda-anda yang masih canggung masih banyak terlalu banyak pertanyaan aku nak melobuti gak usah banyak pertanyaan masuk dulu minimal yang penting handphone ada kameranya udah masuk gitu aja gak usah banyak tanya nanti di dalam yang akan menjawab gitu oke ya nanti sampai ketemu di foto trip berikutnya terlalu banyak 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 Terima kasih.